Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel YouTube InsanTV channel seputar tutorial dan juga vlog tutorial khususnya tutorial seputar youtuber pemula sambil kita nge vlog aktivitas saya sehari-hari di kampung atau di desa dan vlog aktivitas saya kali ini ini lagi di rumahnya kakak ya ini lagi bermain sama ponan ya bersama ponan Oke sambil kita nge-vlog seperti biasa seperti biasa kita akan membahas tentang youtuber pemula dan tema pembahasan kita kali ini kita akan membahas berapa lama sih kita harus menunggu pin Google Adsense sampai ke rumah kita dan apa saja sih yang harus kita lakukan kalau pin Google Adsense kita itu tidak kunjung datang Oke langsung saja kita bahas setelah kita mencapai 10 dolar ya setelah kita mencapai mengumpulkan berhasil mengambil mengumpulkan 10 dolar itu kita bisa merequest pin Google Adsense ini biasanya dengan memasukkan kartu identitas bisa berupa KTP SIM ya atau pasport itu tentunya sesuai dengan alamat tempat tinggal milik teman-teman ya itu pastikan alamat tempat tinggal milik teman-teman itu benar ya benar jangan sampai salah kalau salah memasukkan kartu identitas ya itu nanti apa ya akan nyasar ya pin Google Adsense kita itu akan nyasar otomatis tidak akan sampai ke ke alamat rumah kita jadi masukkanlah identitas identitas yang benar-benar valid ya yang benar-benar ada ya maksudnya itu yang benar mudah ditemukan itu jelas ini jelas Oke setelah apa kita sudah memastikan alamat kita itu sudah jelas ya kemudian apa berapa lama ya berapa lama kita harus menunggu pin Google Adsense kita itu sampai ke rumah kita nah itu pihak YouTube atau pihak Google Adsense sudah menjelaskan ya itu paling cepat itu tiga minggu tiga minggu kalau yang paling lama yaitu tergantung ya tergantung kadang ada yang sampai tiga bulan ada yang sampai dua bulan ada yang sampai satu bulan ya ada sampai enam bulan ya tergantung tergantung ya apa ya tergantung apa ya enggak enggak jelas pokoknya ada yang cepat ada yang lambat ada yang sedang kalau saya saya dulu itu menunggunya itu satu bulan lebih satu minggu yaitu sudah datang sampai sampai ke kita ya sampai ke kita terus apa yang kita lakukan kalau kita tidak sabar maksudnya itu sudah lama menunggu tapi tidak kunjung datang ya Nah itu saran saya sebaiknya setiap tiga minggu minggu sekali ya tiga minggu setiap tiga minggu dari kita request yang pertama ya terus tiga minggu lagi kok misalnya belum datang yaitu di minggu ketiga itu teman-teman ajukan ulang request pin Google Adsense tidak apa-apa nanti akan diberi kesempatan tiga kali ya tiga kali daftar apa itu request ulang itu itu lakukan tidak apa-apa setelah request ulang tunggu lagi tiga bulan Nah kok tiga bulan tiga minggu ya tiga minggu kalau tiga minggu belum datang lagi request lagi tiga minggu belum datang lagi request lagi sampai tiga kali pengajuan ya sampai tiga kali pengajuan ulang nah terus tunggu apa sambil kita menunggu apa yang mesti kita lakukan ya ya nggak apa-apa teman-teman cukup fokus di konten saja fokus terus membuat konten saja itu pasti datang kok kalau alamatnya jelas itu pasti datang jangan khawatir tidak ada ceritanya pin Google Adsense itu nyasar ya kalau alamat kita itu benar-benar jelas terus terus apakah perlu kita mendatangi kantor pos nah itu apa ya ada yang kalau dulu saya ini itu ini saya bercerita mengenai pengalaman pribadi saya ya kalau di daerah di daerah saya itu itu pihak kantor pos pusat itu mempunyai akun Instagram ya mempunyai akun Instagram biasanya itu teman-teman cek saja teman-teman cek saja di daerah teman-teman itu ada Instagram kantor kantor pos pusat apa tidak itu dicek saja kalau ada itu teman-teman follow teman-teman follow nah disitu biasanya kantor pos pusat itu akan menginformasikan orang-orang ya daftar orang-orang yang menerima gopin Google Adsense jadi di di posting di halaman di halaman berlenda akun Instagram kantor pos pusat di daerah teman-teman tersebut ya itu ditunggu-tunggu saja itu apa ya biasanya update-nya itu sebulan satu kali si pihak kantor pos itu bisa bisa juga dua kali nah itu tinggal cek saja di postingan para penerima pin Google Adsense ya di beranda di postingan Instagram akun Instagram kantor pos pusat tersebut itu kalau tercantum nama kita apa tidak kalau tercantum alangkah baiknya teman-teman bisa langsung datangi kantor pos pusat tersebut dengan cara membawa ktp kita asli terus menunjukkan di postingan Instagram tersebut kita ada di urutan nomor berapa nanti akan dicek oleh biarkan topos pusat lalu kita bisa langsung mengambil menerima pin Google Adsense tersebut nah ini pengalaman pribadi saya itu ini daerah di daerah saya ya kalau di daerahnya teman-teman tidak tahu lagi kalau mungkin apa ya kalau kantor pos pusat milik daerah milik teman-teman itu tidak punya akun Instagram ya itu agak repot otomatis kita akan mengeceknya kesana akan mengeceknya akan datang langsung ke ke kantor pos pusat tersebut dan itu kan kita tidak tahu posisinya pin Adsense kita itu sudah datang apa belum itu kita tidak tahu dan itu akan lipat ya nanti kita akan pulang pergi pulang pergi ke kantor pos itu menghabiskan waktu menghabiskan tenaga ya belum juga jarak ya itu sangat menyita waktu tentunya menyita tenaga atau bisa juga teman-teman tunggu saja tunggu saja di rumah pasti datang pasti datang Insyaallah pasti datang Hai kalau teman-teman tidak sabar ya ya bisa saja mendatangi kantor pos pusat lalu apa ya minta sama petugasnya ya petugas kantor pos pusat tersebut kalau ada pesan ya kita berpesan minta bantuan kepada Hai apa ya petugasnya itu ya si pengirim Pak posnya istilahnya itu kalau surat pin Google Adsense kita itu sudah datang kita tinggal mengapa itu memberikan nomor HP kita ke petugas tersebut nanti kalau sudah datang petugas tersebut suruh menghubungi kita tapi jangan lupa ya diberi diberi kisi-kisi setelahnya itu apa ya ya kita jasalah kepada si Pak posnya tersebut supaya semangat istilah hidup supaya apa ya mau menginformasikan kepada kita kalau pin Adsense kita itu sudah datang ya bisa dipahami ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh